Pasca pengumuman resmi pemilu 2024 dari KPU, Tim Hukum Nasional Pasangan Anies Muhaymin langsung mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sementara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD juga memastikan akan mengajukan gugatan ke MK terkait hasil pemilu Presiden 2024. Pemilu telah usai, pengumuman resmi dari KPU juga telah keluar. Namun, sejumlah pihak tak puas dengan hasil yang telah diumumkan. Gugatan ke Mahkamah Konstitusi pun jadi jalan untuk mendapatkan jawaban sesuai harapan. Kemarin, satu hari pasca pengumuman KPU, Tim Hukum Nasional Pasangan Anies Muhaymin bergerak cepat dengan mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Ketua Tim Hukum Amin menyebut, permohonan gugatan hasil pilpres ke MK dilengkapi dengan bukti dan sejumlah saksi. Permintaan utama Tim Amin adalah pilpres 2024 diulang tanpa diikuti pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka. Jadi, yang kami sampaikan dalam naskah kami, intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Jadi, seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungkutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 02 yang saat ini. Tak ketinggalan, pasangan ganjar Pranowo Mahfud MD juga memastikan akan mengajukan gugatan terhadap keputusan KPU terkait hasil pemilu 2024. Ganjar menyebut akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat ini atau Sabtu sesuai dengan aturan bahwa gugatan harus diajukan maksimal 3 hari setelah pengumuman KPU. Menurut Ganjar, gugatan ini merupakan momentum yang bisa digunakan majelis Hakim MK untuk menunjukkan kredibilitasnya. Setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalau lah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka penting terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan bakal besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan Hakim Konstitusi nantinya. Nah, jika mengacu pada peraturan MK nomor 5 tahun 2023 tentang tahap terima kasih. Terima kasih. Kompas TV Untuk mengetahui informasi terkini dari Mahkamah Konstitusi, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa. Tifal, apakah tim hukum Ganjar Mahfud sudah mengajukan gugatan hingga siang ini? Sampai saat ini belum terlihat tim hukum dari pasangan calon presiden-calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD yang datang ke Kompleks Mahkamah Konstitusi untuk melayangkan gugatan sesuai dengan rencana yang mereka sampaikan juga kemarin dalam konferensi pers untuk menggugat hasil pemilu terutama spesifiknya lagi adalah hak pemilihan Presiden 2024. Ini yang juga saya pantau dari gedung 1, gedung 2, dan gedung 3 MK belum tampak ada pihak-pihak terkait dengan TPN Ganjar Mahfud atau juga tim hukumnya yang kemudian akan melakukan atau melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya dari kalangan pewarta beredar kabar yang beragam begitu. Ada yang menyebut bahwa hari ini akan dilayangkan kemudian atau dari pihak Ganjar Mahfud akan menuju ke MK namun ada juga informasi yang menyebut baru akan datang tim Ganjar Mahfud ini atau tim hukum Ganjar Mahfud esok hari di hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024. Ini masih simpang siur terlebih tadi saat kami konfirmasi juga kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Soeharto Yoh yang mengaku tidak mendapatkan informasi apapun sehubungan dengan rencana pihak-pihak terkait untuk melayangkan gugatan termasuk dalam hal ini dari pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sehingga yang bisa disampaikan untuk saat ini setidaknya untuk perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU untuk Pilpres 2024 baru dilayangkan oleh satu pihak yakni pasangan Anies Baswedan, Muhaimin, Iskandar dan itu sudah dilayangkan kemarin pada hari pertama pembukaan registrasi gugatan hasil sengketa pemilu sengketa hasil pemilu maksud saya di tanggal 21 Maret 2024 dan itu sudah didaftarkan atau diregistrasi oleh tim hukum nasional atau THN Anies Muhaimin yang dipimpin langsung oleh Ketua Ari Yusuf Amir saat itu ia sudah melayangkan sejumlah bukti lalu juga mendaftarkan beberapa saksi yang kemudian dipandang oleh THN Amir ini memperkuat dugaan mereka ada dugaan kecurangan dalam proses pemilu sehingga berimbas pada hasil pemilu yang sudah diumumkan pada 20 Maret 2024 lalu oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dugaan kecurangannya pun berkali-kali dari terstruktur sistematis dan masif TSM bahkan kalau lebih detailnya lagi apa sebetulnya permohonan yang disampaikan oleh pihak Amir mereka meminta agar pemilihan umum Presiden 2024 ini dilakukan ulang tanpa menghadirkan Gibran Raka Bumin Raka sebagai peserta Pilpres 2024 bagaimana kemudian dengan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD ini juga masih kami cemati kami juga masih mengupayakan konfirmasi ke beberapa pihak apakah betul hari ini atau esok hari kalau kita merujuk dari pernyataan TPN Ganjar Mahfud ada kemungkinan di dua hari ini antara hari ini di hari Jumat 22 Maret atau esok hari tepat di hari terakhir registrasi Perk Pilpres dan Pilek 2024 di Mahkamah Konstitusi ini masih jadi tanda tanya dan kami masih butuh konfirmasi soal ini Glenis Tifal, lantas bagaimana dengan hasil pemilihan legislatif apakah sudah ada gugatan? konfirmasi terakhir didapatkan sudah ada satu pihak yang melayangkan gugatan untuk pemilihan legislatif spesifiknya untuk DPRD Maluku Tengah ini sudah teregistrasi tadi malam 21 Maret mohon atas nama Nurmiyati La Abu Saleh ia adalah caleg dari Partai Amanat Nasional untuk DPRD Maluku Tengah saat itu sayangnya ia tidak memberikan atau menjabarkan lebih lanjut lagi hal apa yang kegugat kepada pewarta kalau itu sementara dari pihak MK mengaku masih perlu melasi terhadap berkas-berkas permohonan maupun juga data-data pendukung yang kemudian bisa memperkuat lagi dugaan-dugaan permohonan perselisihan sengketa pemilu hasil pemilu terutama dalam ini pemilihan legislatif tahun 2024 ada tenggat waktu sebetulnya ataupun juga masa persidangan yang berbeda untuk penyelesaian PHPU untuk Pilpres dan juga untuk pemilihan legislatif untuk masa sidang di dalam sengketa Pilpres ini dipatok dalam waktu selama 14 hari sementara sengketa pemilihan legislatif dipatok selama 30 hari dan untuk MK sendiri memprioritaskan pemilihan sengketa Pilpres ini yang akan didahulukan dan bisa sesegera mungkin bisa dituntaskan begitu untuk prosedurnya dalam 3 hari ini sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2024 setelah kemudian pemohon mengajukan permohonan gugatannya atau sengketa hasil pemilunya kepada Mahkamah Konstitusi nantinya Mahkamah akan melakukan pencatatan dalam buku pengajuan permohonan pemohon elektronik isinya berupa dengan data pemohon kemudian hal apa yang kemudian digugat itu poin pentingnya barulah kemudian nanti akan diterbitkan yang namanya akta pengajuan permohonan pemohon atau AP3 akta ini ditandatangani langsung oleh Panditra di Mahkamah Konstitusi itu berlangsung selama 3 hari dari tanggal 21 Maret kemarin hingga esok hari di hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 barulah masuk ke tahapan berikutnya yakni di tanggal 25 Maret akan dijadwalkan persiapan pencatatan dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik atau EBRPK bedanya dengan berkas-berkas sebelumnya ini sudah masuk dalam sudah tercantum nomor perkara nomor perkara ini kemudian akan ditindaklanjuti untuk masuk ke proses-proses berikutnya secara administrasi sebelum akan masuk ke dalam masa sidang pendahuluan yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 27 atau pemeriksaan pendahuluan maksud saya di tanggal 27 Maret 2024 dan nantinya akan dilakukanlah proses-proses pemeriksaan awal entah itu berkas dari para pemohon begitu terutama juga informasi kepada pihak termohon dan pihak-pihak terkait yang dilakorkan oleh pemohon dalam sengketa pemilu entah itu untuk pemilihan presiden maupun juga pemilihan legislatif terima kasih Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi